Analis kripto, Tahili Eric, telah menarik perhatian pada pola konsolidasi yang signifikan dalam grafik harga XRP, menunjukkan bahwa mata uang kripto ini bisa segera mengalami lonjakan besar, dengan potensi peningkatan setidaknya 5.000 persen. Dalam analisis terbarunya, Eric menyoroti pola bulis yang telah berkembang selama beberapa tahun, meskipun ada ketidakpastian pasar yang sedang berlangsung. Grafik yang menyertai analisisnya menunjukkan pola segitiga simetris, pola teknis yang telah dikenali oleh beberapa analis di berbagai kerangka waktu. Pola ini mulai terbentuk pada awal 2021 setelah XRP turun dari puncak 1,96 dolar, menunjukkan periode konsolidasi di mana harga telah membuat titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih tinggi, menyempit ke dalam rentang yang lebih sempit. Saat puncak segitiga mendekat, kemungkinan terjadinya breakout harga yang signifikan meningkat. Menurut Eric, ketika breakout ini terjadi, itu bisa menjadi ledakan besar karena periode konsolidasi yang panjang. Grafik ini memproyeksikan skenario di mana harga XRP bisa meroket hingga 32 dolar, yang akan mewakili peningkatan 5261 persen dari level harga saat ini. Namun, untuk mencapai target ambisius ini, XRP harus melewati beberapa level resistensi kunci. Resistensi terdekat, seperti yang ditunjukkan oleh grafik, berada di sekitar 3,5 dolar, yang merupakan puncak tertinggi yang pernah dicapai XRP pada Januari 2018. Saat ini, XRP diperdagangkan sekitar 0,5970 dolar dan baru-baru ini menguji ulang rata-rata pergerakan eksponensial, EMA, 50 harinya di 0,5563 dolar. Pengujian ulang ini penting karena XRP berhasil bertahan di atas level ini, menunjukkan bahwa momentum bulis bisa mulai terbentuk. Biasanya, perdagangan di atas EMA 50 hari mengindikasikan tren positif jangka menengah yang bisa membuat XRP menguji level resistensi yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Grafik ini juga menggunakan indikator pivot pound untuk memberikan wawasan tentang kemungkinan pergerakan harga. Level resistensi terdekat, R1, berada di 0,6597 dolar. Jika XRP berhasil menembus level ini, target berikutnya adalah 0,7248 dolar R2 dan 0,8300 dolar R3, yang bisa menjadi sasaran jangka pendek bagi para trader. Di sisi lain, jika XRP menghadapi tekanan jual, level support pertama, S1, berada di 0,4492 dolar, diikuti oleh 0,3842 dolar S2 dan 0,2789 dolar S3. Level support ini penting karena dapat membantu menstabilkan harga jika mulai turun. Analisis Eric menunjukkan bahwa XRP berada di ambang breakout signifikan dengan potensi mencapai level harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jalur menuju level tertinggi ini akan bergantung pada kemampuan XRP untuk melewati level resistensi kunci dan mempertahankan momentum bulisnya. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.